Salah satu jajanan khas kota Semarang adalah Winko Babat Jajanan yang dibuat oleh Bapak Sugito ini dinamai beliau Capus Gaya Baru Ada beberapa tahapan untuk membuat Winko Babat tersebut Pertama, mengupas kelapa dan membersihkan kulit bagian luarnya hingga bersih Hal ini bertujuan agar hasil kelapa berkualitas tinggi Setelah dipersihkan, kemudian kelapa diseleb agar hasilnya lebih halus Tahap selanjutnya, hasil selepan tersebut dicetak bulat-bulat Dari sini kita dapat melihat cetakannya telah menyerupai Winko Babat Tahap keempat adalah pemanggangan Setelah dicetak, Winko kemudian dimasukkan ke dalam oven hingga matang Hmm, Winko Babat yang baru keluar dari oven pun siap untuk dicicipi Tahap selanjutnya adalah tahap pengemasan Winko yang telah benar-benar matang siap untuk dikemas dan dipasarkan Daerah pemasarannya dapat kita jumpai di sekitar jalan Pandanaran Pasar Johar, Terminal, dan lain-lain Jadi, tidak begitu susah untuk menemukan jajanan linsat ini Winko Babat sangat cocok untuk oleh-oleh bagi keluarga di luar kota Asmara Selain murah karena hanya 8.000 rupiah saja per paketnya Makanan ini juga enak dan tahan lama loh Selamat menikmati ya Akhirnya ternyata malu-malu Karena sudah borong banyak dari Winko Bapak Segitar ini Mudah-mudahan semakin banyak dan banyak terus yang beli Mudah-mudahan semakin banyak dari Winko Bapak Segitar ini